Ruko eksklusif 3 lantai di Jakarta, sederetan dengan Ion Mall dan IKEA, tanpa DP dan unit sudah ready untuk usaha. Ruko 3 lantai ini memiliki ukuran tanah 10x17 dengan luas bangunan 544 meter persegi yang mempunyai 2 kamar mandi dan floor to fillingnya 4 meter, ditambah lagi mempunyai 2 muka, mempunyai pintu depan dan pintu belakang. Akses menuju ke JGC juga sangat baik, 2 menit menuju ke gerbang tol ada akses Jalan Raya Bekasi yang merupakan jalur utama penghubung Jakarta dan Bekasi, hanya 5 km dari Kelapa Gading. Ruko ini sederetan dengan Ion Mall, IKEA dan juga merupakan jalur interchange ke 4 kawasan lain dekat Jakarta Garden City yaitu Perumahan Elite Asia, Harapan Indah, Matland dan Kelapa Gading sehingga Captive Market dan Trafik Kendaraan yang lewat di depan Ruko tidak usah dipertanyakan lagi. Selain itu, Ruko ini dekat dengan Sekolah Nasional Plus Global Mandiri dan Future Rumah Sakit Mayapada. Di New East ini juga sudah banyak tenen-tenen yang sudah buka, mulai dari klinik kecantikan, gym, coffee shop, dokter gigi, kafe dan perkantoran. Sekarang Rena tuh lagi ada di depannya Ruko New East jadi Ruko New East ini tepatnya berada di kawasan Jakarta Garden City yang letaknya itu sederetan dengan IKEA dan Ion Mall dan ini tuh ada di main boulevardnya Jakarta Garden City dimana kalau kalian lihat, ini tuh depannya itu bener-bener row jalannya itu 46 dan banyak dilalui oleh kendaraan. Jadi ketika pagi-pagi mau berangkat kerja ataupun pulang kerja, itu para penghuninya pasti selalu lewat sini. Sekarang kita lihat yuk fasad depan Ruko-nya. Sekarang aku udah ada di depannya Ruko New East Seperti yang kalian lihat bahwa fasad depannya itu bagus banget dan modern dan Ruko yang kali ini mau aku review itu Ruko Hook jadi dia mempunyai 3 view jadi bagian depan, samping dan belakang. Udah gitu parkirnya itu enak banget ada dua layer dan parkirnya gratis yang paling penting. Sekarang posisi aku tuh lagi ada di sampingnya Ruko seperti ini penampakannya. Kalau kalian lihat, ini tuh masih tertutup seng karena sebenernya di belakangnya ini akan dibangun apartemen 2 tawar tapi karena sekarang belum dibangun, maka masih tertutup seng dulu. Sekarang kita lihat yuk gimana dalemnya. Ruko yang aku review ini ukurannya tuh 10 x 17 dengan luas bangunan 544 meter persegi. Bagusnya dari Ruko ini, dia mempunyai koridor selebar 2,5 meter yang merupakan lahan bersama jadi gak dihitung 17 meternya. Jadi 10 x 17 bener-bener tuh lebar 10 dan panjangnya itu bener-bener 17 untuk bangunannya. Lanjut yuk, mari kita lihat dalemnya. Ruko ini menggunakan glass door dan lantainya itu sudah menggunakan HT ukuran 60 x 60. Seperti yang kalian lihat, ini sekelilingnya tuh kaca atau jendela yang besar-besar dan tinggi ceilingnya tuh tinggi banget. Floor to ceiling tuh 4 meter. Jadi Ruko ini tuh terlihat lapang dan megah. Uniknya lagi nih, di area belakangnya ini ada koridor juga yang lebarnya tuh sama kayak tadi koridor di depan. Jadi belakangnya ini lebar koridornya 2,5 meter juga. Dan di belakang itu terdapat sink untuk mungkin bisa untuk dapur kecil. Yuk kita lihat ke atas. Sekarang aku udah ada di lantai 2-nya Ruko New East yang lebar 10 x 17 tadi. Nah ini tuh ukurannya tuh sama kayak di lantai bawah yang tadi. Tapi kalau di lantai pertama itu kan gak ada kamar mandi. Tapi di lantai 2 ini ada kamar mandinya. Tapi gak ada dapurnya. Nah uniknya di lantai 2 ini terdapat balkon yang view-nya tuh cakep banget. Jadi sebenarnya di sana tuh ada balkon di area depan. Tapi sayangnya gak ada pintunya yang menuju ke area depan itu. tapi di sebelah samping baru ada pintu menuju ke balkon yang view-nya menurut aku cakep banget. Ini kamar mandi yang ada di lantai 2. Sudah dilengkapi dengan wastafel, toilet, dan shower. Mereknya American Standard. Dan menurut aku kamar mandinya nih cukup lega juga. Sekarang kita cek lantai 3 ya. Oke sekarang ini lantai 3-nya. Lantai 3-nya tuh bangunannya sama juga. Kayak lantai 2 dan lantai 1. Nah di sini juga ada kamar mandi dan ada balkon. Sama nih sebenarnya balkonnya tuh ada bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang. Tapi yang ada pintunya menuju balkon hanya di bagian samping. Tapi ini sampingnya juga beda sih. Tadi kan di area agak ke dalam, dan ini agak ke depan nih posisinya. Kalau di lantai 3 ini nih posisi ion, dan IKEA-nya tuh lebih kelihatan. Dan view-nya lebih cakep banget nih. Sekarang lagi cakep banget nih. Dan kalian lihat kan traffic-nya itu selalu padet. Di lantai 3 ini nih ada tangga muter yang menuju ke rooftop. Mau tahu seperti apa? Langsung aja yuk kita lihat. Nah sekarang aku tuh udah ada di lantai paling atasnya Ruko ini. Jadi ini tuh ada dak. Oh sampai ke pinggir sini. Dan dak-nya ini ternyata untuk taruh outdoor AC. Dan mungkin kalau ada yang mau pakai torrent bisa diletakkan di atas ini juga. Wah view-nya di sini cakep banget. Karena paling atas di kita nih bisa full kelihatan. Dan wheels-nya Ion Mall, IKEA. Terus kalian juga bisa lihat traffic-nya gimana. Dan sekelilingnya. Ruko ini dipasarkan dengan harga 12 miliar. Tapi sayangnya udah laku oleh customer Rena sendiri. Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah percayain ke Rena. Buat temen-temen lainnya yang mau beli Ruko New East ini nggak usah khawatir. Karena masih ada stock unit ready lainnya. Yang ukuran lebarnya itu ada yang lebar 5, 6, 8, dan 10. Mulai dari harga 4 miliaran. Untuk informasi lebih lanjut. Kalian bisa hubungi Rena di sini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tinggi silingnya 4 meter. Aduh, sorry, sorry. Kayaknya kacau nih. Sama besar kayak yang di lantai bawah pertama. Jelas, lantai pertama. Sayangnya Ruko ini sudah laku. Ciiit. Gua, aku catu bales bu. Yaudah, yaudah, yaudah. Kita mau ngapas foto. Oh, iya, benar, 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 benar.